Beragam kegiatan diselenggarakan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas dalam merayakan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diantaranya kegiatan sosial berupa donor darah yang diikuti seluruh pegawai balitas Karangploso. Hal ini dilakukan untuk membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia atau PMI. Selain itu, perayaan HUT ke-74 Republik Indonesia di lingkungan Balitas juga dimeriahkan dengan kegiatan gerak jalan serta berbagai perlombaan dan hiburan seperti balap sarung serta senam beregu beranggotakan lima orang. Kegiatan tersebut digelar pada 16 Agustus 2019 lalu dengan melibatkan seluruh pegawai serta mahasiswa yang tengah menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Seluruh pegawai dan mahasiswa yang menjalani PKL berjajar rapi di depan Aula Jatropa Balitas Karangploso untuk mengikuti kegiatan gerak jalan. Mereka mengenakan busana dengan nuansa merah putih. Pelepasan peserta gerak jalan dilakukan Kepala Balitas Karangploso Muhammad Khalid. Setelah pelepasan peserta berjalan dari Kompleks Balitas Karangploso, melewati areal perkebunan dan perkampungan warga hingga kembali ke Balitas. Pusat menggelar gerak jalan, Panitia Pelaksana melanjutkan kegiatan dengan perlombaan balap sarung dan juga senam beregu yang menampilkan kekompakan gerakan sebagai salah satu unsur penilaian. Kemeryahan begitu terasa di antara para peserta saat mengikuti berbagai lomba yang seru dan menarik ini. Kalau dalam rangka 17 yang ini kita memang dibagi dua session ya, session pagi sama session siang. Kalau session pagi itu kita ada jalan sehat, kemudian kita ada lomba-lomba, itu kita pikirkan selesai jam sengah 11 lah. Nanti kita sambung lagi, jam sengah 1 setelah selesai Jumatan itu kita awalnya dengan makan siang, kemudian ada acara, di aula itu ada kurang lebih 5 penampilan kreativitas. Nah itu kreativitasnya itu berasal dari para pegawai Balitasnya, kemudian juga dari mahasiswa juga, siswa-siswa yang PKL di sini. Sesuai dengan tema hari ini, di Neka Kita Bisa itu, apa namanya, kita menampilkan tari-tari daerah. Yang pertama ada tari mapah dendeng, kemudian tari indang, kemudian ada juga penampilan lagu-lagu nasional vokal grup, campuran itu antara teman-teman dari laboratorium, kemudian juga dari mahasiswa atau siswa dari PKL. Kurang lebih secara seperti itu. Sementara itu, Kepala Balitas Muhammad Khalid mengatakan, kegiatan gerak jalan dan berbagai perlombaan ini dimaksudkan untuk membentuk harmonisasi antara aktivitas fisik dan mental bagi seluruh pegawai agar bisa bekerja optimal. Dengan terbentuknya sinergitas antara kegiatan fisik dan mental, maka terbangun pula tim building antara pegawai, sehingga bisa meraih target yang telah ditetapkan institusi. Dalam rangka pemerikasi HUT Republik Indonesia yang ke-74, oleh penelitian tanaman pemanis dan serat Balitas, mengadakan serangkaian kegiatan meliputi jalan sehat, beberapa permainan, dan nantinya ada lomba kreativitas pada siang hari. Dan ini tujuannya bagaimana kita akan membangun sinergi harmonisasi antara kegiatan yang dalam rangkaian kegiatan jasmani maupun ani, sehingga kita harapkan dari pegawai bisa meningkatkan stamina, sehingga akan memberikan kinerja yang lebih optimal dalam mencapai tujuan dan kinerja yang ditetapkan oleh institusi. Tepat pada puncak perayaan HUT ke-74 Republik Indonesia, Balitas menggelar upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, SDM Unggul Indonesia Maju, menjadi tema peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia. Tema ini sekaligus menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan Indonesia di masa mendatang.